KOTRIALA KOTRI NOGO SARI TEWOL LAWALAWOL JENANG KATUL NAMIKULO SITI ROZIANA PODOK SYARI FUDIN KUI ASALNYA NEREK LOMBA TAUSIA BANG INDONESIA Semoga di pari juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawbalah amma ba'du Dewan juri yang tarif dan bijaksana hadirin yang berbahagia Dalam harmoni kehidupan umat islam dihadapkan dengan berbagai pilihan dan keputusan Yakni gaya hidup halal Gaya hidup halal tidak hanya mencabuk makanan dan minuman Melainkan adalah etika diri, perilaku terpuji, cara mencari rezeki, bahkan hubungan sosial setiap hari Halal secara bahasa adalah diperbolehkan atau diizinkan Dalam konteks agama islam Halal adalah pengerjakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Untuk dikonsumsi dan dikerjakan Sebaliknya haram adalah suatu perkara yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim 1 2 Artinya, wahai manusia, dan makanlah dari makan-makanan yang halal dan baik yang berada di bumi. Dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang terbesar bagi kamu. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut mengajarkan kepada kita agar mengonsumsi makanan yang halal, agar tidak mengikuti langkah-langkah setan. Tidak mengikuti langkah-langkah setan yang menjemuskan ke dalam lembah kesengsaraan. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk hidup halal. Karena hidup halal memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, menjaga keberkahan hidup. Keperkahan adalah kunci dari kebahagiaan. Keperkahan tidak bisa diukur dengan kekayaan, melayakan dengan ketenangan, ketenteraan, dan kenyamanan. Allah akan memberikan keberkahan di mana hambanya menjalankan hidup sesuai dengan syariat agama. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik dan mental. Makan makanan halal tidak hanya bisa meningkatkan spiritual, namun bisa menguatkan fisik dan mental. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal, maka kesehatan tubuh akan meningkat. Kecakapan semakin berlipat, kecerdasan kian melesat, fisik dan mental semakin kuat. Dan yang terakhir adalah menghindari perkara yang haram. Sungguh diwajibkan dalam Islam untuk menghindari perkara yang haram. Agar hidup tidak suram, pandangan tidak kabur dan gelang, sehingga terhindar dari kobaran jahatlah. Hadirin yang berbahagia, dapat kita petik kesimpulan. Bahwa hidup halal adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. Akan meningkatkan keimanan, menjaga keberkahan, menjaga kesehatan, sumber kebahagiaan, mentera di akhir zaman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan para generasi muda. Untuk menerapkan hidup halal dengan menghindari perkara yang haram. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ayo monggo, seng tananan, berjuang kutub pol polan. Hidup halal, pasti ne iso da di panutan. Orang lakon, niseng haram, langga koi, seng dilarang. Insya Allah, uripe aman lantantram. Ngolek berkah, nabi suri tauladam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sampaikan abdinahnya on sekilangkom. Cikap semantin matersuot. I'm sorry if I have made many mistakes. Adlubu afwamikum. Thumbat salam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.